Intro Gerakan 30 SPKI menjadi sejarah kelambangsa Indonesia. Kugurnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat mewarnai aksi keje partai komunis Indonesia. Ketujuh korban itu kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Mereka dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya di Jakarta Timur. Ketujuhnya adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman Brigadir, Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Letupiere Andreas Tendea. PKI menuding para perwira itu melakukan makar terhadap Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal. Peristiwa menyedihkan tersebut terjadi tepat tengah malam pergantian antara 30 September ke tanggal 1 Oktober 1965. Mereka yang menamakan dirinya Gerakan 30 September dengan cara paksa telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Gerakan 30 September ini juga berusaha menculik Min Kohankam Kasab, saat itu Jenderal Ahan Nasution namun tak berhasil. Hal ini membuat Letupiere Tendian harus menjadi korban. Gerakan 30 September ini bahkan disiarkan melalui studi RRI Indonesia yang telah berhasil dikuasai. Mereka menangkan baret dan sapu tangan hijau di sekeliling leher, kemudian melakukan siaran gelap dan menyatakan membentuk Dewan Revolusi Indonesia. Kabinet Dwekora yang dibentuk Bung Karno dinyatakan demisioner oleh mereka. Selain itu, semua pangkat ketentaraan di atas light call dinyatakan tak ada lagi. Kelompok tersebut berdalih hendak menyelamatkan Republik Indonesia dari Dewan Jenderal. Menurut gerakan tersebut, Dewan Jenderal bermaksud menghulingkan pemerintahan Soekarno. Gerakan ini dipimpin oleh ketua saat itu, yaitu Dipan Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat agar mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. DN Aidit menurut pakar sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto, merupakan dalang utama Gerakan 30 SPKI. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Lipnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta, yang mana dalam gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan Perwira Tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan Perwira Tinggi ke Lubang Buaya. Namun ada beberapa prajurit Cakrabirawa memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan Perwira Tinggi. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut Presiden Soekarno membubarkan Partai Komunis Indonesia. Dengan rasa terbangsa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi ganyang Malaysia dibubarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.